Intro Negosiator perdagangan Uni Eropa mengeluhkan hubungan perdagangannya dengan China yang dinilai tidak seimbang Melansir Bloomberg, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan Uni Eropa tengah mengurangi ketergantungannya terhadap produk China Meski demikian, langkah ini bukan berarti Uni Eropa memutuskan hubungan perdagangan dengan China Sebab, nilai transaksi dagang Uni Eropa dengan China terbilang cukup tinggi Sebelumnya, Uni Eropa mengumumkan penyelidikan tentang anti-monopoli kendaraan listrik China yang membuat negeri tirai bambu keberatan Ini adalah tindakan proteksionisme yang akan sangat mengganggu dan mendistorsi rantai industri otomotif global Jelas, Kementerian Perdagangan China usai penyelidikan diumumkan Menurut sumber Bloomberg, Dombrovskis akan memberitahu China bahwa diperlukan perjanjian konkret guna memulihkan perdagangan dengan Uni Eropa Dombrovskis juga berusaha menjelaskan kepada China bahwa penyelidikan kendaraan listrik akan mengikuti langkah-langkah prosedural secara ketat dan meminta kerjasama dari China Adapun, Dombrovskis mengajak China untuk membantu PBB dan lembaga lainnya dalam menjaga ketahanan pangan global Usai Rusia keluar dari kesepakatan Black Sea Grain Initiative Ajakan tersebut diutarakan dalam Forum Besar High Level Economic and Trade Dialog Uni Eropa-Cina Forum ini nantinya juga bisa menjadi batu loncatan untuk pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Ursula von der Leyen dari Uni Eropa tahun ini Terima kasih telah menonton!